Kejutan ulang tahun Tarik Halilintar ke-25 dari kekasihnya, Aliyah Masaid nampaknya belum juga usai. Setelah memberikan kejutan berupa kue ulang tahun dan 25 kertas berisi dua harapan, Aliyah Masaid juga menyewa satu bioskop untuk memberikan kejutan pada Tarik Halilintar. Aliyah Masaid juga mengundang teman dekat dan keluarga Tarik Halilintar, termasuk Aurel Hermansyah ketika memberi kejutan di bioskop tersebut. Kali ini, Aliyah Masaid berusaha memberi kejutan ulang tahun berupa video perjalanan hidup Tarik Halilintar sejak kecil sampai akhirnya menjalin hubungan asmara dengannya. Aliyah Masaid pun menampilkan beberapa foto dan video masa kecil Tarik Halilintar bersama keluarganya maupun teman-teman dekatnya. Ada pula foto dan video mesra Tarik Halilintar bersama Aliyah Masaid, yang membuat teman-teman dan keluarganya dalam bioskop tersebut menyoraki mereka. Namun, Tarik Halilintar terlihat sangat serius melihat video yang dipersembahkan Aliyah Masaid untuk ulang tahunnya ke-25 tanpa mempedulikan sorakan teman-temannya. Kiwi-kiwi ini sampai enggak tidur asam lambung loh si Aliyah Masaid, tulisan dalam video yang diunggah oleh TikTok Tarik Aliyah, Senin, 29 Januari 2024. Usai video tersebut selesai diputar, Tarik Halilintar pun hanya terdiam haru. Sementara, Aliyah Masaid yang merasa senang kejutannya berhasil langsung mengajak kekasihnya untuk foto bersama. Sejumlah warganet pun terheran-heran dengan upaya Aliyah Masaid yang luar biasa dalam memberikan kejutan ulang tahun untuk Tarik Halilintar. Namun, ada pula yang menilai kejutan Aliyah Masaid ini meniru cara Tarik Halilintar yang pernah menyewa satu bioskop untuk memberi kejutan pada Fuji sebelumnya. Karena sebelumnya, Tarik Halilintar memang pernah menyewa satu bioskop dan mengundang keluarga serta kerabat dekat Fuji untuk memberi kejutan ulang tahun pada mantannya tersebut. Sekarang Aliyah yang sewa bioskop buat Tarik. Waktu dulu Tarik sewa bioskop buat Fuji, kata Rabeca. Wea kok sama kayak Uti dulu, Uti dibuatin Tarik kayak gitu hadeh bersaing nih ceritanya, komentar Bundakai. Efortnya enggak main-main, ini yang dinamakan cinta yang setara, imbu fale. Beneran bang Thor, A.L. Enggak akan lu temuin cewek setulus ini. Efortnya benar-benar enggak main-main, tulis Camilata. Sebelum ini, Aliyah Masaid juga sudah memberikan kado ulang tahun istimewa untuk Tarik Halilintar berupa jam tangan mewah senilai lebih dari Rp122 jutaan, selain itu. Fuji anti-utami hingga kini kerap dikaitkan dengan Tarik Halilintar. Namun, Fuji agaknya sudah move on dan bersikap cuek saat eks kekasihnya itu pamer hadiah ultah ratusan juta dari sosok diduga pacar barunya, Aliyah Masaid. Fuji justru pamer postingan percakapan tak terduga dengan seseorang. Dalam percakapan tersebut, Fuji mengaku kangen pada sosok pria yang ia sapa sebagai endut. Namun, Fuji agaknya cuma berteman biasa dengan pria bernama Raffi Febriansyah tersebut. Di mana? Tanya pria bernama Raffi itu. Rumah V, balas Fuji. Kirain di mana, balas Raffi. Kenapa mau makan ya? Puasa V astagfirullah, seru Fuji. Nanya doang, sayangkan gabut tadi. Niatnya mau samper. Uge kagen sama we yang imut dan mengemaskan ini. Tanya Raffi. Kangen banget DUT, tapi kan umen dua, balas Fuji. Ini anak lama dua eks ngeselin ya ke-aik netizen, Susan Mulu, ujar Raffi. Tak cuma pamercet dengan Raffi, Fuji juga memperlihatkan gaya kece memakai bandana. Ia juga asyik makan daging dan seolah ingin menegaskan kalau dirinya tetap enjay menjalani hidup meski tanpa sosok tarik. Terima kasih.